Ada tante tega menyiksa anak yatim, sebuah video yang menunjukkan seorang anak perempuan gianiyaya dan dimasukkan ke dalam karung oleh tantenya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di komplek perumahan PT Nauli Sawit, Kelurahan Bajamas, Kecamata Sirandurung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kronologinya, korban sedang mengangkat dua jari ken berisi air di tangannya. Tiba-tiba, terlihat seorang pelaku telah membawa korban yang telah berada di dalam karung sambil terdengar suara menangis histeris. Diketahui, korban sudah tinggal dan dirawat bersama bibinya sejak Januari 2022. Ia baru diketahui merupakan anak yatim sejak awal 2024. Pelaku meminta agar korban dititipkan kepadanya dengan dali menemani anaknya bermain. Menanggapi hal ini, Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP, Basa M, dan Banjar Nahor membenarkan kejadian tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku yang terekam dalam video adalah seorang wanita bernama MS yang merupakan bibi dari korban PHN. Video yang viral ini membuat ibu kandung PHN, Bintang Situmorang, melaporkan kejadian tersebut. Pelaku telah diamankan di Polres Tapanuli Tengah sejak selasa 19 Maret 2024 untuk menjalani pemeriksaan. Kapolres Tapanuli Tengah menegaskan bahwa jajaran kepolisian sudah berkoordinasi dengan ibu kandung korban dan pihak terkait untuk memastikan kelanjutan perawatan dan tempat tinggal yang lebih aman bagi PHN. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa korban mendapatkan tempat yang lebih layak dan aman. Terima kasih.